Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Rasakan enaknya setiap hari Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk Action! Gak gitu! Cut! Gimana sih kali ini, baca senario gak? Baca senario gak? Apakah gue jahat ya? Maksudnya gini, set, gitu kan? Iya, kalau aku Tengok ke kamu, gitu ya Gimana sih? Gini, jalanannya cep Gitu Siap Tengok kembali lagi di Tonight Show Premiere Gat 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 Gat! Gimana kena bingung lagi? Gak mau kasih kadu, lagu trompet Gak mau kasih kadu, lagu trompet Gak mau kasih kadu Gak mau kasih kadu Aku yang jahat, jadi aku mati, dibunuh sama keluarga dia. Lu akhirnya mati? Aku mati. Ya berarti bukan peran utama. Ya iya. Menang, ini kita balas sedap. Dia datang, kita bunuh dia. Jangan dong. Jangan dong. Dia darah suci ya? Enggak, darah suci mami lah. Dia yang menjaga darah suci. Sinetron ganteng-ganteng sering galer ini. Pamuk kita ini memang musuh ya berarti ya? Aku penjahat dia yang baik. Dia sama-sama vampir kan? Iya. Gua galer. Gua galer. Gapain sih? Gua pake nanya lagi. Bego. Santai. Santai lagi lagi. Spencer penyak banget, Ali Ando Sharif. Ali Ando, where have you been, man? Ali, Ali, Ali Ando. Sempet dua tahun hiatus ya. Wamil, wamil ya? Bukan. Oh tadi dong opa. Karena ada penyakit OCD ekstrim. Oh iya. Sakit, sakit, sakit. Aku mau membahas ini ya kita. Oh iya. OCD-OCD ekstrim. Tapi itu mah efeknya doang. Kalau aslinya mah kena touch reform atau brandwashing di dalam rumah. Apa? Jadi gua disendiri di dalam rumah. Terus tiba-tiba gua lagi bikin musik tuh disitu. Akhirnya sama musik gua tertahan. Tiba-tiba gua malem-malem. Kan gua di rumah sendiri. Tiba-tiba ada ketok-ketok. Gua emang welcome gitu sama siapa aja gitu. Masuk-masuk aja. Pas gua liat ternyata ini orang ga bersahabat gitu. Tiba-tiba gua usir keluar. Tiba-tiba. Gila ga enak lu. Setelah lu keluar gitu kan. Ya pas kayaknya dia kayak ga enak gitu. Tiba-tiba gua kayak kena touch reform. Kayak kena brandwashing. Semua gua kayak vertigo. Habis itu. Kurih banget. Kayak vertigo habis itu udah baru. Gua kena touch reform baru. Efeknya jadi OCD. Apa hubungan dengan orang yang itu? Dia yang ngubah. Dia kayak gatau deh. Ngirim. Memperdalam. Dia kayak punya perdalam ilmu apa gitu. Hipnotis gitu. Yang brandwashing. Orang-orang yang di brandwashing. Gimana caranya dia bisa ngajak lu ngobrol dan segala macen. Tapi akhirnya menyebabkan brandwashing tadi. Dan itu yang akhirnya jadi efeknya ke Ali. Jadi OCD ekstrim. Yang padahal sebelumnya mungkin ga punya bakat itu. Sebenernya kalo bakat ada. Tapi belum ga ada trigger ya? Jadi sebenernya. Hal ini. Yang ga trigger. Hal ini tuh bisa terdap. Mengenai siapa aja. Dan efeknya berbeda-beda. Gangguan mentalnya. Oke. Kalo gua efeknya jadi OCD gitu. Oh sorry tadi. Gua masih penasaran. Orang itu akhirnya. Yang mau datang ngobrol banyak sama lu. Gak perlu banyak. Dia tuh mengiming-imingkan banyak hal kayak. Apa. Mengiming-imingkan tuh bukan berarti ngasih sesuatu ya. Dia tuh dengan cara muda misalkan. Kalo lu lagi kesan aja. Misalkan lu lagi panik nih. Dia akan hadir buat lu. Kayak gitu-gitu. Hadir. Bukan diimingkan. Ini gua kasih ini. Gua kasih ini. Dia akan nyari celah dimana lu tuh. Membutuhkan sesuatu. Apapun itu. Yang lu merasa sulit. Dia akan dateng. Dan akan. Memberikan solusi. Memberikan solusi. Ya kayak gitu. Dan efeknya ke orang beda-beda. Kalo lu ke OCD. Kalo gua akhirnya OCD. Karena gua emang ada bakat OCD dari kelas BSD. Bahkan sempat juga nih saking ekstrimnya nih. OCD nya Ali nih. Dia sampe menghitung jumlah layar rambut. Sebelum mandi. Sama. Jadi ada kuaci. Itu kuaci gua. Kalo kita buang itu. Kulitnya nih gua susun. Satu-satunya. Jadi gua dibilang. Itu tapi dulu. Udah lewat sekarang. Itu berlangsung berapa lama. Sampai sekarang. Sampai gua disini pun masih. Cuma gak yang separa. Se ekstrim gitu. Kalo orang itu balik lagi. Misalnya ketemu. Sekarang ketemu lu akan. Rapi-rapi lu. Dia pasti. Gitu sama dia. Jumlah kancing lu. Enggak. Enggak. Segitunya ngali. Tapi lu kesel gak. Misalnya ngeliat orang. Kancingnya jeng-jeng. Gitu yang. Enggak. 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 Gua tuh pernah gak mandi tiga bulan gue. Apa? Gak mandi. Kenapa? Gara-gara gak. Gak bisa gerak gue. Gak bisa gerak. Kalo OCD disebutnya hoarding namanya. Dia akan mengumpulkan barang-barang. Apapun di dalam kamarnya. Dan dia gak akan bisa. Bergerak gitu. Karena dia gak bisa mindahin sampah-sampah itu. Oh gila. Gitu sih. Sorry. Sembuhnya akhirnya gimana? Belom sih belum. Lagi proses. Tapi lu bisa nge-counter ya. Pelan-pelan bisa nge-counter itu. Kali belum matanya bagus ya. Gak. Gak. Ada beberapa saudara gue juga gitu ya. Dia memang kalo sikat gigi tuh harus rapi banget. Rapi. Rapi banget. Sebotol juga gak boleh. Ada yang ngegeser aja dia tau tuh. Wah ini ada yang masuk kamarku ya tadi. Gitu. Iya kan. Tapi kalo gue tuh gak yang kayak gitu. Kalo itu mungkin yang presisi ya. Kan jenis OCD tuh kan ada beberapa banyak gitu. Kalo ahli yang gimana? Jadi ngumpulin sampah ya lu jadinya? Gue iya ngumpulin sampah. Enggak. Kalo yang uniknya itu. Kalo misalkan OCD barang yang utuh harus rapi. Kalo gue barang sampah itu harus rapi. Sampah nih. Misalkan ada sampah. Itu gue susun sampahnya. Makanya bungkus kuaci gitu-gitu. Bungkus kuaci. Itu pelan-pelan gue. Jadi gak bisa gue buang gitu aja. Tapi gue susun jadi rapi. Gitu. Berarti rame banget tuh kamar lu ya? Iya rame banget. Berarti hal-hal yang pernah lu lakukan kayak. Menghitung helai rambut itu yang. Salah satu yang terekstrim lu atau? Itu yang paling ekstrim sih gak bisa mandi sih. Karena gue keganggu banget. Pertama udah bawa ubat badan kan. Tiga bulan lu gak mandi? Tiga bulan gak mandi. Sampai akhirnya lu mandi tuh gara-gara apa? Karena proses gue harus bisa melawan itu dengan. Jadi orang ini kan terus memberikan mind control ke gue. Dengan gue melawan itu tuh pelan-pelan bisa. Emang gak ada orang terdekat lu yang akhirnya untuk menjauhin dia? Gak ada yang tau gitu. Gak ada yang gini. Jadi balik lagi. Cuma kita sendiri yang bisa menyelesaikannya gitu. Hmm. Oke. Tapi pernah gak lagi saat kambuh OCD nya terus lu harus di dalam posisi yang kerja gitu? Pernah. Itu salah satu ada dua project. Sinaturn sama film. Film Argantara dan ada satu lagi Kejaya Bencita. Yang Argantara ini kondisinya juga cukup parah. Ada namanya edge lift. Apa itu ya? Edge lift tuh kayak penurunan usia mental. Contoh? Misalkan gue biasa ngobrol kayak gimana sama orang. Tapi tiba-tiba tuh bisa jadi berubah. Tapi ngomongnya tuh kayak anak-anak. Kayak yang butuh sesuatu. Yang butuh solusi yang gimana gitu. Yang gak biasanya klingi lah jatunya. Tapi. Nah tapi di usia, di edge lift itu gue manfaatin untuk gue main film. Karena juga film yang Argantara ini pas banget umurnya 16 tahun. Gitu. Jadi ya udahlah. Sekalian juga gak jauh beda kok gitu. Tapi kalo liat sekarang ngobrol sama Ali mah ya. Baik-baik aja ya. Oh. Normal. Cuma prosesnya gimana sekarang? Lo berarti konsultasi dong? Konsultasi pas ikut seater sama psikolog. Nah prosesnya sekarang udah jauh membaik kan? Jauh-jauh membaik. Jauh banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin membaik ya. Karena salah satu prosesnya adalah lo emang sempat hiatus di dunia acting. Adalah itu lo lagi. Iya. Lagi bener-bener. Gue aja ya. Akhirnya kalo shooting tuh gak bisa tuh ngomongin sense atau bergerak bebas. Tapi main aman. Main aman banget. Karena takut gampang tertrigger ya? Gampang tertrigger. Karena OCD itu kalo kita mau berbuat baik, itulah trigger utama. Hah gimana tuh? Misalkan nih. Wah kayaknya gue pengen bantuin orang ini. Nah itu pasti triggernya muncul. Jadi orang OCD adalah triggernya berbuat baik sama orang. Berbuat baik itu sangat sulit untuk orang OCD. Karena dia akan terus ngulang-ngulang. Misalkan nih. Ah gue pengen banggain orang tua gue. Nah itu tuh tiba-tiba dateng tuh. Gangguannya gitu. Berarti bukannya bayar di tempat ya? Enggak itu. Beda lagi Kak. Itu COD. COD. COD Kak, COD. 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 Itu kemarin ada lagi yang komen. Wih apa nih COD? LCD. Maksudnya. Aliando ya sekarang. Keren tapi dia selalu keren gitu. Iya, iya. Apa ya pembawaannya. Kayak EP kan selalu, wah ini Aliando dia alikubur. Kubur. Kubur. Ngomongin genang kubur katanya kamu pernah kabur. Kabur, iya kabur. Gara-gara gue ketakutan sama satu orang ini sebenernya. Takut karena dia tuh bener-bener ngincer gue banget. Pertama bukan cuma untuk ngambil keuntungan tapi seksualitas dan lain-lain. Loh orang yang sama? Orang yang sama satu orang ini. Tapi kayaknya ini orang udah sering melakukan hal tersebut. Jadinya kayak do biasa gitu. Gampang banget untuk mempengaruhi orang. Gampang banget emang udah jago gitu. Jadi gue rasa gue bilang aja ini aja udah semudah ini dia ngelakuin ini ke gue. Berarti banyak banget nih yang dia lakuin gitu. Sebenernya metodinya dia adalah dia dateng ke lu. Dia melihat ada ruang kosong. Ruang kosong. Itu yang dia cari celahnya. Iya celah itu yang dicari sama dia. Gue lagi butuh apa nih? Dia masuk ke situ. Dia masuk. Seolah-olah gue terbantu. Kalo nggak dia akan membuat sesuatu hal yang padahal gue nggak mau. Tapi di mau mauin. Bentar lu. Ini orang itu berarti kan masih berkeliaran. Kenapa lu nggak? Dan itu banyak. Dia tuh punya kelompok. Nah makanya lu nggak takut orang ini melakukan ke orang lain. Kenapa nggak lu berusaha untuk ya menyetop itu atau ada hukum? Dia ini pintar. Balik lagi. Dia umurnya juga cukup kepala empat. Di sini nggak ada kepala empat. Kita beresin aja bro. Oke. Orang tau nggak di mana? Di mana? Ini nanya gue. Oh. Gue bukan nanya ke lu. Susah bro. Ini nggak bisa. Kenapa? Orang yang kepala yang satu aja susah kita lawan. Ini kepala empat. Umurnya. Umurnya. Ada empat. Umurnya kepala empat. Bukul-bukul yang mana? Bukul-bukul yang mana? Bukul-bukul yang lain semua. Kalo bakal-bukul yang lain semua. Iya. Susah. Kepala empat. Itu orang apa kesan kipas? Kesan kipas. Hahaha. Tapi lu sampai tau. Ini orang tuh kayak berkelompok. Iya berkelompok. Sering mempengaruhi banyak orang. Jadi salah satunya gue. Rumah gue tuh pengen diambil alih sama kelompok orang-orang ini. Wih. Iya untuk dijadiin base camp buat dia. Lu tuh tinggal sendiri ya? Tinggal sendiri. Gue tinggal sendiri. Jadi rumah gue diserang. Sebenernya nggak jauh beda juga. Belakang tuh mana nih. Gue depannya gitu doang. Cuma tetep aja kalo. Balik lagi kalo gue diincir satu rumah. Berarti dia pengen ngambil alih satu rumah gue ini. Untuk dijadiin base camp buat dia. Ini apa sih? Gue nggak tau gerakan apa kayak gitu. Sindikat ini. Sindikat ini. Sindikat atau apa sih? Nah lu nggak lapor polisi atau apa? Gak ada buktinya. Iya sih gak ada bukti yang. Itu yang gak etis sih. Gak ada bukti sama sekali. Besi. Kita juga gak bisa sebut nama disini karena. Gak bisa. Karena bisa di. Iya. Takutnya malah. Kok ngeri ya? Jadi mungkin nanti kamu bisa whispering ke kita ya. Iya bisa. Untuk menjaga baik-baik juga. Terus akhirnya kita udah. Kita hembus kemana pun. Soal itu udah ya. Wah mau dibunuh Vincent. Lu mau bunuh Ali Ando bro? Orang cepalanya empat ini. Dua, tiga, empat. Itu lima tadi lu. Tadi lu lima. Empat kali dong kak. Ada temennya lagi. Satu lagi. Empat lagi. Delapan. Empat. Lih. Tapi akhirnya lu bisa buat. Bisa syuting lagi. Triggernya. Bisa enjoy. Kerja lagi gimana? Ehm. Gue mau lawan ininya sih sebenernya. Kayak. Ehm. Berusaha melawan main kontrolnya. Untuk gue tetap bisa bekerja gitu loh. Karena. Sumbuhnya kan di main kontrol. Kalo main kontrolnya hilang. OCD nya udah otomatis. Ilang pasti. Struggling juga ya. Cukup struggling. Parah sih. Jadi. Tapi balik lagi jadi kayak. Pengen di kasihanin gitu. Bawaannya. Padahal yaudahlah. Tapi tetep. Udah lah jalanin aja gitu. Nah. Cara lu menghandle ini sih. Ya semoga. Getting better. Getting better. Dan lu semakin. Hebat lah ya. Ngomongin proyek. Proyek apa lagi? Ini yang terdekat. Proyek sekarang lagi ngomong. Ada satu film. Remaja. Ini yang sama Natasha Wilona itu bukan? Siapa? Siapa? Siapa siapa? Siapa siapa nih? Sama Natasha. Natasha. Natasha Wilona. Natasha Wilona. Ini kan lagi viral banget kayak. Maksudnya kayak. Iya banyak di tiktok tuh gue liat tuh. Jago banget nyari chemistry. Caranya gimana sih Ali? Nyari kesempatan juga lo kayaknya. Gala. Gala. Gala lagi. Enggak. 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 Enggak sama sekali. Apa? Bisa kayaknya. Kayaknya bisa ya? Enggak. Tapi gue suka aja kayak. Nguji cewek gitu. Suka sama Natasha Wilona. Gue liat di beberapa tiktoknya masih ada beberapa tiktoknya. Ya VIP gue lah. Keluar dia. Salah satu adegan. Usil-usil gitu. Usilistiawati. 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 Tapi yang melambungkan nama seorang Aliando itu. GGS. GGS itu yang. Buar. Ini kalian berdua nih yang main nih. Oh iya lah. Ini mah aku cuma 60. Nah itu. Dia gitu gak? Nah harusnya. Jadi Ali. Gue tuh sering banget diledekin awal-awal disini. Kalau GGS. Enggak kenyataannya begitu kan? Enggak maksudnya kayak. Fampa ya Fampa ya. Habis nanti suruh contohin gerakan gue masuk. Nah gue tuh ngerasa gue masuk kalau lagi jadi Fampir keren. Karena gue lari nanti kita jadi cepet kan? Nah. Tapi kan gak mungkin kita lari cepet kan? Gue sudah contohin itu. Biasanya gitu kayak. Lo di awal. Nah Ali juga gitu kan? Gue juga gitu sama. Lo jadi Fampir juga kan? Lo gak mau kita bertemu di tengah lari cepet gitu? Ayo cepet-cepet. Ini baru guys. Kita ngeliat cara langsung mereka. Jadi Fampir. Eh nanti dicepetin. 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 Geriting ya. Geriting bisa ya. Jadi kita gerakannya udah kelompat. Gini gini. Gini gini. Gini gini. Yang pertama yang gak usah dicepetin dulu. Biasa. Serta itu kita ulang lagi. Baru dicepetin ya. Tapi gerakan kita ekstres kita harus lebih pelan kan? Oh iya bener. Kitanya juga pelan ya? Enggak. Kalian ceritanya yang udah kita makan. Yang aku makan. Bukan gerakan kita. Gerakan kita pelan. Oh iya udah oke. Oh iya udah oke. Oh iya udah oke. Oh iya udah oke. Tapi sekarang. Iya. Berarti yang cepet dulu. Kok ikut amat sih kak? Udah di lu ikutin director aja. Sana dari sana. Masih-masih masuk dari sana. Ya. Masih disana. Di sana. Oke. Oke. Keren. Oke. You go there. I go home. Oke. Ini siapa? Rumah darah di mana? Siap ya. Ini berarti gerakan yang cepet dulu. Nanti kita akan ada. Caranya membuatnya gimana ya gitu ya. Diediting coba diperhatikan. Enggak gimana sih. Siap. Sekarang adegan yang sesungguhnya. Kita berarti agak melambat nih. Iya melambat ya. Action. Gak gitu. Gimana sih kalian nih? Baca senario gak? Iya. Baca senario gak? Apakah gue jahat ya? Maksudnya gini. Saat gini tuh. Gitu kan. Iya kalau aku. Gitu ya. Gimana sih kak? Gini. Gimana sih kak? Gitu. Kita kena kelambat ya. Kita kena kelambat. Kita kena kelambat. Tapi mereka ngapain cepet. Ada apa mbak? Ada syuting. 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 Ada warlock. Ada warlock. Dan foto ya. Dan foto ya. Dan foto mbak. Action. Di belakang banyak sekali. Maksa yang akan kita gigit. Aku mengincar keluarga kami. Kamu tidak akan bisa. Karena aku yang paling menginginkan. Mereka-mereka ini. Walaupun. Darahnya udah. Kotor. Kotor. Eh kok kotor sih. Darahnya kotor. Kotor-kotor. Oke. Nggak terus kalian ngapain sih guys? Kalian ngapain? Eh sih. Ada Dracula. Ada Dracula. Ada Pak Boneng. Tadi lu. Gua jadi Boneng. Lu jadi apaan sih? Gua ketakutan warga ketakutan. Gua ketakutan. Gua ngapain. Gua ngapain. Gua ngapain. Gua kasih tau. Mereka udah ngobrol nih. Kita ngapain masih gerak lambat. Berantakan banget ini. Oh my god. Seru banget kayak itulah. Gateng-gateng. Gua berapa tahun itu ya? Ali lama banget. Mau dua. GGS dua tahun. Iya dua tahun. Guanya lebih lama ya Li. 400. 400 episode. 400 episode. NG ikut berapa? 60 episode. Ya lima. Iya karena aku cabut terus aku ngehostiin box saat itu. Bukan karena nggak dihitungin lagi sama pihak sinetronnya. Bukan mati. Dia sempat radang tenggorokan. Kan dia nggak bisa. Gitu nggak bisa. Kalau kan kalau musuhnya ganti-ganti terus. Sempat ada Amandu ya waktu itu ya? Amandu. 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 Nah belakangan ini kan istilah love language sangat populer. Kaket juga ya leher gue. Ya. Kayak gue tuh love language gue adalah of desire. Enggak. Kalau lo sendiri. Lu apa? Act of service gitu. Act of service. Kalau gue fashion of darkness. Kalau gue world of world record. Keren. Endnya apa? Building management. Kalau gue yang tadi out of service. Itu lagi. Itu lagi. Waduh kasel. Kalau gue. Jujur ya. Temporary unfailable. It's complicated. Lu dong. Lu kan nggak ngerti. Gue nggak ngerti bahasa gimana. Gita bukan angkatan love language. Kalau gue. Gue lebih ke quality time gue. Jadi gimana pun juga sibuknya gue. Itu waktu bersama orang-orang terserahin. Itu yang paling utama menurut gue. Kalau Vincent kalau nggak salah kan. Act of service. Out of service. Act of service. Act of service. Masa sih. Ah nggak ah. Love language gue kayak apa ya. Nggak ada kayaknya. Iya. Lumayan Vincent. Vincent. Yuuu. 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 Nggak nyadar aja lu Vincent. Kalau mata gue udah nggak bisa baca. Di sekarang. Hehehe. Vincent. 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 Aduh. Lu tuh nggak nyadar aja Vincent. Karena tuh reflect tuh ngelakuinya. Lu tuh secara reflect. Nih. Lu inget nggak. Momen dimana lu mau repot-repot. Nyiapin makan buat gue. Pas gue lagi lemes banget. Hah. Inget nggak. Nih. Woi. Testa. Wah. Vincent. Kok lemes amat sih. What happen with you my brother. Gue tadi bangun tidur. Laper banget Vincent. Laper banget gue. Terus? Gue ke dapur sini. Sampai sini malah cuma ada nasi doang. Gimana nggak lemes coba. Malah udah kebayang gue tuh makan yang pedes-pedes. Biar gue tuh seger gitu. Nah itu kan di kulkas banyak stok bahan makanan. Tinggal masak. Lu tuh iya Vincent ya. Orang lagi lemes gini masak. Masih harus repot-repot masak sih. Ya repot dari mananya sih Desta. Praktis banget padahal. Udah lo duduk sini sebentar ya. Ah elah. Nih. Lauk buat lo makan nih Desta. Fiesta spicy nugget dan spicy karage. Yang karage ya. Nah. Nih tinggal. Oke. Nah kalo pake air fryer gini. Cuman butuh waktu 10 menit. Taraaa. Nih Desta. Lo bakal ketagihan. Gue jamin 100% nih. Nih. Ini udah cocok banget dimakan sama nasi anget lo itu tuh. Ah akhirnya. Lo repot-repot masakin buat gue Vincent. Iya dong. So sweet ya. Nih. Ah. Ya ampun. Udah Desta tenang aja gue gak repot sama sekali. Ini tuh praktis banget. Nih kalo digoreng itu memakan waktu cuman 3 menit. Nah terus. Tapi kalo pake air fryer 10 menit. Oh. Udah terus jadi deh. Langsung siap disantap. Cobain deh enak. Itu yang spicy karage. Giam dulu. Iya. Itu spicy karage. Iya. Enak banget. Nah kan. Juicy ya dagingnya ya. Dagingnya juicy banget. Sensasi pedasnya juga gak main-main pas di lidah nih. Nah jelas lah. Karena fiesta spicy karage dibuat dari daging paha ayam tanpa tulang. Yang renyah dan gurih. Rasa pedasnya itu Desta. Terbuat dari minyak cabai dan lada pilihan. Nih. Gue makan yang ini nih. Spicy nugget. Jadi. Fiesta ini kan lezat. Dan juga praktis. Mahal gak nih. Enak soalnya. Ya enggak dong. Harganya terjangkau banget. Dan lu bisa dapetin di minimarket atau supermarket sekitar. Atau bisa juga via online. Mantap. Trata First di rumah Wudu nyobain nih ya. Apalagi buat pecinta pedas nih. Buat para pecinta pedas. Jangan sampai kelewatan. Nyobain fiesta spicy karage ini. Fiesta. Rasakan enaknya setiap hari. Iya kan? Enggak matanya kenapa gitu? Enggak ngebayangin. Enggak ngebayangin. Selain acting. Aku tuh juga punya passion di musik. Enggak usah gitu. Enggak tapi aku penasaran gak? Itu dia ya? Yang.. Ali yang kelamin. Ali love leg gue siapa? Tau gak? Love of affirmation. Word of affirmation. Word of affirmation. Oh kan jadi kemelibet-libet. Gara-gara ini dua. Aki-akinya. Word of affirmation apa? Suka yang kata-kata yang manis. Oh iya iya. Kayak.. Good night, I love you. Aku gini-gini sama kamu. Lahlahlia gitu-gitu. Yang kata-kata. Li tadi lo cerita juga lo banyak menghabiskan waktu di studio di rumah lo. untuk ngerjain musik. Lagi ngerjain apa di bidang musik, Nis? Kemarin tuh gue pengen ikutan festival musik. IMA ya. IMA? Indonesian Music Award. Oh iya. Abis itu tadi pengen bikin musik gitu. Beberapa kandidat juga udah ketemuin gitu. Tapi ya udah gak jadi. Gagal semua. Gara-gara ini? Gue tuh pengen ngecek musik ini loh jazz. Terus jazz sama Pop Shaker Delic kemarin tuh. Lagi coba-coba kesana. Pengen coba tes gitu. Masuk kemana. Tapi kemarin pengen coba kayak jazz ini sih. Slow jazznya. Kayak The Police gitu. Englishman in New York gitu. Kayaknya musik setara musik lu juga emang ini ya? Musik-musik lama lu ya? Enggak sih. Karena gue sempet belajar sekolah. Sekolah musik. Jadi belajarnya tuh pasti kita pemahaman dari dulu. Sampai sekarang gitu. Jadi emang lu pengen coba aja segala kemungkinannya. Ya. Kayaknya gue tertarik deh ini jadi lu coba. Ya bener, referensi. Referensi. Tapi kalau lagu lu sendiri yang maksudnya all the way itu kan. All the way. Oh iya. 18 tahun dia ceritain lagu itu. Kamu bikin 18 tahun. Tapi ceritanya tentang pernikahan. Ceritanya tentang pernikahan. Itu jadi. Sebenarnya salah satu lagu dadakan juga ini. Salah satu lagu dadakan yang gue ceritakan. Karena banyak politik juga di dalam kehidupan gue waktu jaman-jaman GGS itu. Akhirnya semua disabotase. Cuma satu lagu ini aja yang bener-bener gue ciptain langsung gitu. Dari semua lagu yang ada di Youtube. Yang kita lihat di media semuanya. Cuma satu ini aja yang punya gue bener-bener. Dan ini juga sempet tembus ke Singapura. Oh. All the way. All the way ini. Lagu yang gue bikin secara spontan ya. Spontan ya. Jadi memang lagunya berkesan lah ya. Ini dibuat khusus buat seseorang kah? Enggak. Sama sekali bukan untuk seseorang. Tapi memang cuma apa yang ada di bayangan gitu. Oke. Dan dia ini termasuk gak beda banget sama gue. Iya. Karena gue kan selalu kehidupan gue. It's my life. It's my sauce man. Iya. Kalau gue, gue gak tau. Oh. Kayak itu. My trip, my adventure ya. It's my life. It's my sauce man. Gitu ya. Karena kalau gue prinsip hidup gue adalah. It's my life. It's now or never. I'll never be in the world. Tapi kalau ini jarang banget. Padahal fans lo kan militan ya li. Biasanya fans-fans militan itu kan suka share sesuatu yang emang. Ini adalah bentuk cintanya juga ke fansnya. Atau biar ada relate-nya. Sedangkan lo tuh sama sekali dia gak paham. Enggak sama sekali mengikuti ke arah sana. Iya. Kayak emang gak suka gitu. Enggak nyaman. Kalau gue tiba-tiba orang yang bukan mengikuti audiens. Tapi karena gue udah lama terjun di bidang yang gue jalanin. So, gue. Mereka yang tau. Iya, gue mengetahui standart apa yang harus gue kasih ke orang gitu sih. Iya, iya, iya. Kemarin sempet posting selfie aja viral. Rangka. Karena jarang banget gitu ya. Iya, lagi iseng aja. Itu momen gue selfie itu. Sebuah tanda juga bahwa gue udah bisa mainin Instagram gitu. Dari sakit gue kemarin. Iya, iya, iya. Baguslah. Tapi kan sebenernya kayaknya banyak juga ya. Kayak KS kan bukan yang Tikpa suka main sosial media. What? Nikola Saputra isi Instagramnya kan kayak landscape semua. Apakah lo nanti juga interest untuk bikin itu atau sama sekali? Gak sih gue. Kalau gue sebenernya karena sakit aja jadi gue gak aktif gitu. Sebenernya gue aktif-aktif juga. Dulunya aktif ya. Biasa aja gitu normal ya. Normal sebenernya biasanya. Ini kayak tunjukin aja kalau yang selfie itu. Oke I'm here gitu kan. Gua udah siang. Gua udah siap lagi. Gua udah siap lagi. Gua udah siap lagi. Ya mudah-mudahan sih. Tapi kan progresnya semakin baik ya, Lia. Maksudnya dengan gue ngobrol sama Le ya maksudnya ya. Ya nothing. Gak ada yang gak ada yang gak ada yang sama biasa aja. Nothing tulus. Tapi kita tahu ada kalau itu masih ada ya. Apa ya. Yang pasti kan kita close at 10 pm gitu loh. Gak tinggal. Udah buka toko. Apaan sih. Gak tau lo pake bahasa inggris. Omong at 10 am. Gak ada kok kayak tadi normal. Nothing compares to you loh. Gak apa-ngap. Kayak lagu ya. But if you don't know me by now Vincent. If you don't know. Nge-post selfie di Southampton. Tandainya udah siap untuk balik lagi. If you don't know me. Dan ada proyek apa yang terbaru. Yang entertainment. Ya itu yang. Masih ya series itu ya bukan. Series ya. Series ada satu sama film paling. Sama film. Kita sih pengen nunggu juga sih untuk. Karya-karyanya Ali ya. Musik terbarunya. Judul lagu terbaru yang dibikin lagi dengan perspektifnya. Ali lagi. Perbedaan untuk karya terbarunya. Ali Anu terima kasih udah sharing-sharing main kesini. Thank you. Thank you so much. All the best buat lo. Pokoknya untuk karya-karyanya ya. Ya. Kira-kira kita kenal ya sih. Kenal. Itu udah banyak korbannya artisensis juga. Oke. Bisa gue beresin kalo emang lo. Wow. Kasih kepercayaan gue. Gue juga mungkin akan kena pengaruh dia ya. Dia lagi lebih banyak kosong gitu. Di dalam hidup dia banyak kosong. Lebih gampang dimasukin. Terus sama 40 lagi. Jadi kayak yang ngobrol juga nyambung. Ya. Thank you Ali Anu sekali lagi. On the best. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Premiere. Gas, gas, gas. Setiap hari. Setiap hari. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Rasakan enaknya setiap hari